Pemeriksa meski pada tahun 2016 mendatang perekonomian diperkirakan mengalami perbaikan, otoritas jasa keuangan mengingatkan masih ada beberapa kantangan yang perlu diwaspadai. Di antaranya perekonomian Kina yang masih belum membaik dan kenaikan suku bunga dekat. Otoritas jasa keuangan memperkirakan meski perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami perlambatan. Pemeriksa meski pada tahun 2016 mendatang diperkirakan mulai akan mengalami perbaikan. Namun demikian Ketua Dewan Komisioner OJK Mulyaman Dehadad mengingatkan perekonomian global masih tetap harus diwaspadai. Di antaranya perekonomian Kina yang masih dipenuhi ketidakpastian dan rencana Bank Sentral Amerika yang akan menaikkan suku bunga. Yang pertama perekonomian ekonomi budara-budara maju yang masih tidak dula dan dula berjalan lomba khususnya dengan perekonomian OJK. Pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai antisipasi agar perekonomian nasional kembali bergeliat. Di antaranya mengeluarkan serangkaian paket kebijakan ekonomi. Dari Jakarta, Gilang Praditya, Mensi Media memberitakan.